Intro Halo Sobat Sejarah, kali ini saya sedang berada di Jakarta Pusat Jakarta Pusat pasti diketahui dengan monasnya kan? Tapi ada salah satu sobat sejarah yang tidak kalah menarik loh, yaitu musim sasmita loka, General Ahmad Yanni General Ahmad Yanni adalah seorang pahlawan revolusi yang dunggung akibat di 30 SPK Kalian pasti penasaran kan? Ikuti terus yuk! Intro Nah Sobat Sejarah, sekarang saya sedang berada di bawah pantung General Ahmad Yanni Nah patung ini terbuat dari perungu sedikit 3 meter Dan patung ini menggunakan baju angkatan darat Dan patung ini dibuat oleh seniman Starto PN Nah Sobat Sejarah, musim sasmita ini sebelum dinesenikan menjadi museum Sebelumnya ialah menjadi rumah tinggal dari seorang General Ahmad Yanni Jenderal Ahmad Yanni lahir pada 19 Juni 1922 dan menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat Sebelum peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 Kiprahnya dalam meredam perlawanan PRRI menjadikannya dikagumi oleh Bung Karno Sebaliknya, penolakannya atas pembentukan Angkatan Kelima Buru dan Tani yang dipersenjatai Membuatnya menjadi target komunis dalam peristiwa G30 SPKI Menjadi pahlawan revolusi diabadikan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Saat ini saya sedang berada di depan pintu masuk musim Untuk langkah selanjutnya ikuti terus yuk Tapi jangan lupa untuk melepas alas kaki terlebih dahulu Sejarah musim Sasmita Loka Pahlawan Revolusi Sasmita Loka Pahlawan Revolusi yang terletak di Jalan Lembang D No. 58 Jakarta Pusat adalah Rumah Resmi Kediaman Pribadi Jenderal TNI Ahmad Yani Pada 1 Oktober 1966, tepatnya satu tahun setelah peristiwa berdarah Rumah berikut isinya telah diserahkan oleh Ibu Ahmad Yani dan putra-putrinya kepada negara Pemakaian nama Sasmita Loka Pahlawan Revolusi mengandung maksud tempat semangat juang, jasa, pengabdian, dan pengorbanan para pahlawan revolusi diabadikan Pengelolaan dan pembinaan Sasmita Loka Pahlawan Revolusi oleh pimpinan TNI Angkatan Darat dipercayakan kepada Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat Sebelum kita masuk ke ruangan selanjutnya di sini masih tampak jelas lubang-lubang peluru di pintu akibat tembakan oleh PKI dan di ruang ini juga terdapat foto-foto pahlawan yang gugur akibat peristiwa G30 SPKI yang dipajang di dinding juga terdapat koleksi barang-barang pribadi milik Ahmad Yani seperti TV dan meja makan yang masih asli dan di lantai tempat gugurnya sampah lawan revolusi itu kini ditandai sebagai pengingat di ruangan ini biasanya Jenderal Ahmad Yani menerima tamu dan berdiskusi bersama dan di ruangan ini juga dihiasi oleh penghargaan-penghargaan milik Jenderal Ahmad Yani pribadi di ruangan selanjutnya terdapat juga ruang tunggu untuk menerima tamu dan juga ada koleksi harimau tidak lupa juga ada koleksi buku-buku milik Ahmad Yani pribadi di lemari-lemari kaca dipajang juga seperti lambang-lambang dari beberapa kesatuan abri dan badan-badan pemerintah yang diberikan kepada Jenderal Ahmad Yani juga ada tombak dan juga medali seperti makota, samurai, kecil, busur, dan anak mana yang diberikan khusus oleh Jenderal Ahmad Yani saya tidak terasa ya, kita sudah berada di pemuli acara sebelum saya tutup, saya ingin meningkatkan kepada kaum Milenial untuk terus belajar tentang sejarah telodi tentang tokoh-tokoh pahlawan yang telah berjasa untuk Indonesia ini dan saya ingin mengutip kata-kata dari Bung Karno yaitu Jas Merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah saya pamit undur diri dan sampai bertemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati